Pastinya susah buat kalian untuk mencari rumah mewah di area peak yang sudah renovasi rapi dan tinggal masuk aja. Ikut violin untuk lihat unit yang ini. Nah ini dia salah satu rumah yang violin mau kasih kalian lihat. Jadi rumah ini ukurannya 10x25 dengan bangunannya 2,5 lantai kurang lebih luas bangunannya ini 400 meter. Dan dalamnya ini cakep banget ya. Jadi pintunya aja sudah diganti dengan warna putih bercat duko seperti ini. Kita masuk ke dalam. Begitu masuk kita langsung disambut dengan flooringnya yang menggunakan marmer berukuran full set. Jadi rumah ini sudah bukan rumah standar ya sudah di renov oleh si pemilik. Di sebelah kirinya juga sudah terdapat lemari. Lemari ini adalah lemari untuk sepatu. Dan di kiri saya juga sudah terdapat lemari built-in yang bisa kalian fungsikan untuk tempat storage. Nah rumah ini sendiri memiliki 5 kamar tidur yang nantinya aku akan kasih lihat kalian. Nah ini plong ya areanya nanti kalian bisa manfaatkan sebagai foyer untuk terima tamu. Lalu langsung terkoneksi dengan area ruang keluarganya yang estetik banget nih. Ini adalah area ruang keluarganya. Nantinya kalian tentunya bisa mendesain sesuai dengan selera kalian. Yang paling menarik buat saya adalah di belakangnya ini terasnya ini sudah di renov menjadi teras kolam ikan seperti ini. Dan ada ruangan karaoke-nya. Kita lihat ya. Nah enak banget nih kalau dari ruang keluarga kalian tinggal buka pintu kaca ini. Kalian udah bisa menikmati hawa dari teras ini. Jadi terasnya ini unik dan estetik banget ya. Karena udah dibikin dengan ada kolam ikannya. Lalu ada tempat air mancurnya. Dan yang enaknya lagi nih silingnya ini tinggi banget sampai ke lantai 2. Dan atapnya sudah menggunakan kanopi sehingga cahayanya ini langsung masuk banget ke teras ini. Dan teras ini langsung terkoneksi dengan ruang karaoke yang ada di belakang. Kita lihat yuk. Nah ini ruang karaoke-nya ini estetik banget ya. Jadi sambil karaoke kalian juga bisa fungsikan untuk kumpul keluarga bersama saudara-saudara ataupun teman-teman arisan bisa kumpul di sini. Enaknya nih kalau duduk di sini, sekeliling ini kedengeran suara gemericik air. Jadinya tenang banget dan homey banget nih di sini. Sebelum aku lanjut ke area mezanin, kita lihat dulu area servis yang ada di bawah ya. Rumah ini konsepnya 2,5 lantai dengan mezanin dan ini adalah area basement. Jadi di area ini terdapat 1 garasi muat untuk 1 mobil. Nanti di depan dari garasi ini ada carportnya yang muat untuk 2 mobil. Jadi kalau total di rumah ini bisa muat untuk 3 mobil. Lalu di sebelah kiri saya sudah terdapat area storage yang sekarang difungsikan oleh pemilik. Nah di sebelahnya terdapat 1 ruangan yang difungsikan untuk menggosok. Lalu ada 1 lagi kamar tidur untuk asisten rumah tangga yang ada di sebelah kanan saya. Jadi di rumah ini sudah dibikin ranjang susun sehingga bisa 2 orang yang tidur di sini. Kita lihat area belakangnya. Lalu di belakang saya terdapat dapur kotor yang biasa digunakan oleh asisten rumah tangga ya. Jadi nanti kalau masak-masak itu di sini. Dan di belakang ini tembus lagi ke area teras yang ada di belakang tadi nih tembusnya. Jadi di kirinya difungsikan sebagai tempat untuk mencuci. Lalu ada 1 kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Dan ini adalah tangga naik langsung ke area kolam ikan yang tadi nih. Sekarang kita lanjut ke area mezaninnya. Di lantai mezanin ini terdapat 2 ruangan nih. Jadi yang di ruangan ini difungsikan oleh si pemilik sebagai ruang kerja. Namun ini kalian bisa pakai untuk sebagai kamar tidur ya. Nah di belakang saya ini, ini ke kaca. Nantinya kalau kalian mau jadi kamar tidur, kalian bisa jadikan tembok. Ataupun bisa ditutup. Hording yang vertical blind itu juga bisa ya. Nah enaknya lagi cahayanya ini dapat banget. Karena di depannya ini langsung bukaan jendela yang cukup lebar. Dan di depan saya ini terdapat pintu sliding. Ini bisa dibuka nih pintu slidingnya. Pintu slidingnya ini bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kalian di kamar nih ya anginnya udah masuk dari luar. Nah ini langsung tembus ke area balkon yang ada di depan rumah. Nantinya rumah ini kalau kalian beli sudah lengkap dengan furnisnya seperti yang ada di rumah ini. Di sebelah kanan saya ini udah terdapat powder room yang sudah lengkap dengan kloset dan wastafel dari Toto. Dan di belakang saya ini masih ada satu ruangan lagi nih. Kita lihat. Ini area dapur bersih dan tempat dining areanya. Jadi cakep banget ya udah lengkap nih dengan meja kabinet, sudah ada sink, sudah ada lemari-lemari. Berikut dengan kulkas dan sudah ada AC-nya terpasang. Dan di sisi kirinya ini paling enak karena di sini bukaan jendela semua nih. Jadi bukaan jendela ini langsung tembus ke area teras belakang yang tadi ada kolam ikan. Jadi kalau misalnya kalian lagi duduk-duduk di sini makan bersama keluarga tinggal buka aja nih jendela-jendelanya. Anginnya udah dapet banget dari luar. Dan di ruangan ini juga dibikin konsep oleh si pemilik menggunakan kaca di sisi kiri. Jadi sehingga kolam makan di sini tetap bisa melihat area ruang keluarga dan kesannya ini lebih luar. Dan di sisi kanan sudah terdapat area oven, jadi sudah built-in seperti ini. Dan sudah ada area kompor berikut cooker hood-nya dari Modena. Dan seluruh area mezanin ini sudah menggunakan flooring dari parkit ya. Kita udah tiba di lantai dua. Untuk flooring-nya juga sudah menggunakan parkit. Nah di lantai ini terdapat tiga kamar tidur. Kita lihat dulu kamar tidur anak yang pertama. Ini kamar tidur untuk anak. Jadi pemilik sebelumnya menggunakan ini untuk anak-anak ya. Di belakangnya ini udah ada wall panel dari interior. Nanti kalian bisa ganti sendiri sesuai dengan selera kalian. Udah ada divannya untuk tempat tidur. Berukuran kurang lebih 160x200. Dan di sisi kanan ini udah ada lemari built-in dengan pintu sliding door. Jadi udah dua pintu kalau buat anak-anak ini udah cukup banget. Dan sudah ada AC-nya di kamar tidur. Di kamar ini juga enak karena langsung punya akses ke area balkon. Kita lihat yuk. Lalu sebelah kirinya terdapat kamar tidur yang kedua. Kamar tidur ini bisa kalian fungsikan untuk anak-anak. Jadi untuk pemilik sebelumnya ini digunakan untuk kamar bayi ya. Nanti kalian bisa desain sendiri sesuai dengan selera interior kalian. Di kamar ini juga sudah terdapat bukaan jendela. Sehingga sirkulasi maupun cahayanya udah pastinya bagus banget. Lalu di lantai ini ada satu kamar mandi untuk kedua kamar tidur anak tadi. Di kamar mandi ini sudah lengkap dengan area kloset, area wastafel, dan area showernya yang lebar banget nih di sini. Dan di kamar mandi ini terdapat bukaan jendela yang besar. Jadi ini bisa dibuka untuk langsung menikmati sirkulasi udara dari area balkon. Lalu kita lanjut lihat kamar tidur utamanya yang cantik banget. Ini dia kamar tidur utamanya. Jadi begitu masuk langsung ada area dressingnya di sini. Ini pembatas ya jadi tidak langsung tembus ke area tempat tidurnya. Sekarang kita lihat yuk. Jadi ini partisi dari interior langsung ketemu dengan tempat tidurnya yang berukuran 2x2. Jarak pandang ke TV-nya ini masih jauh banget. Nanti kalian tinggal tambah TV di depan ini. Di belakang ini sudah didesain dengan interior wall panelnya yang estetik banget ya. Jadi ada lightingnya dari belakang. Dan di kamar tidur ini juga enak banget. Terus tembok di area sisi kiri ini terdapat bukaan jendela. Jadi kalau kalian buka jendelanya langsung dapat banget sirkulasi dari belakang. Dan kalian bisa lihat ke area teras yang ada kolam ikan tadi. Sebelum kita lihat ke area yang di belakang saya ini. Nah kita lihat dulu area walk-in closet dan kamar mandinya. Belakang saya ini sudah terdapat area walk-in closet. Jadi buat para ibu-ibu pastinya enak banget karena di belakang ini terdapat lemari yang lebar banget di dalam. Dan sudah terdapat double wash table di area sini. Nah kita lanjut lurus lagi. Jadi sebenarnya ini adalah area teras belakang yang sudah dibangun dan direnok oleh si pemilik. Ditambahkan bangunan di belakang untuk closetnya. Ini adalah area closet dan shower. Jadi closetnya sendiri mempunyai double closet di sini. Dan di belakang terdapat area shower yang sangat luas. Nah kita lihat salah satu ruangan yang unik banget yang ada di kamar tidur utama ini. Jadi sebenarnya ini terkoneksi dengan teras belakang yang sebenarnya kalau di bangunan standar gak ada. Nah pemilik sudah renovasi menambahkan bangunan dari lantai 1 yang ke arah oke tadi langsung dibangun ke lantai 2. Sehingga mendapatkan teras ini nih. Jadi unik banget dan estetik ya. Kalian tentunya bisa duduk-duduk sore hari menikmati cuaca dan cahaya dari sini. Lalu terkoneksi dengan area studio punya si pemilik. Nah ini adalah area studio punya si pemilik. Tentunya nantinya kalau kalian membeli unit ini kalian bisa fungsikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau di sini kalian bisa pakai untuk ruang kara oke juga nih karena sudah penuh dengan peredam dari flooring maupun dari sisi tembok. Jadi kalau misalnya kalian memfungsikannya sama untuk kara oke ini pasti tidak akan mengganggu tetangga sisi kanan kiri kalian. Buat kalian yang sedang mencari rumah di area peak yang udah gak mau repot renov banyak-banyak tentunya ini bisa jadi pilihan buat kalian ya. Karena rumahnya simple, minimalis, estetik, desainnya juga oke dan sudah direnovasi juga nih area belakangnya. Jadi kalian gak perlu repot lagi. Nah untuk deskripsi lengkap maupun harganya nanti kalian tinggal lihat di kolom deskripsi yang ada pada video ini ya. Buat kalian juga jangan lupa untuk follow IG Property Violin di violin.property dan follow akun TikTok Violin di violin.property juga untuk mendapatkan update property selanjutnya. Buat kalian yang binerk mau survei rumah ini, pengen tau takepnya seperti apa sih dalamnya, langsung kontak Violin di nomor yang ada di bawah ini. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax